Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Today we're going to continue our study on numbers Angka Jadi ini ada language corner Tapi mohon maaf sebelumnya buku LKSnya belum datang Jadi kita hari ini akan kerjakan tugas di buku tulis ya So this is the language corner Ada penjelasan yang Bapak mau jelaskan sedikit Yang pertama itu untuk menanyakan suatu angka atau bilangan tertentu Ungkapannya adalah berikut What number is this? What number is that? What number is it? Nomor berapakah ini? Nomor berapakah itu? Nomor berapakah ini? Contohnya ini ada di dalam kalimat What number is that? That is number 20 What number is it? It is 13 Nomor berapakah itu? Nomor berapakah itu? Untuk menanyakan nomor sesudah atau sebelum Nomor yang dimaksud kita dapat menggunakan kalimat tanya berikut What is the number before? Nomor apakah sebelum What is the number after? Nomor berapakah sesudah After digunakan untuk menanyakan nomor setelahnya Before digunakan untuk menanyakan nomor sebelumnya Untuk menanyakan jumlah kita bisa menggunakan how many are on the table? How many are under the chair? Untuk menanyakan hasil penjumlahan dan pengurangan Ungkapan berikut dapat kita gunakan seperti what is titik-titik plus titik-titik What is titik-titik minus titik-titik Untuk menanyakan benda di mana benda itu berada Kita bisa gunakan Where do you keep your books? I keep them in my cupboard Where is your bag? It is on the bookshelf Nah artinya adalah ini terjemahannya Oke Sekarang kita kerjakan tugas ya Tugasnya adalah speaking task 3 Nomor 1 sampai 5 Itu sudah ada tulisannya itu yang di garis miring Lihat Yang itu Yang ini Yang itu Yang itu Yang itu Nah itu garis miring Kalian ubah menjadi sebuah angka 14 Itu angka apa? Angka apa ya? 14 47 13 35 59 14 Itu angka 14 47 Itu angka 47 13 Itu angka 13 36 35 59 Itu 59 Nah sekarang ini lagi People normally have the titik toes Toes itu artinya jempol Nah kalian punya berapa jempol kaki? Eh bukan Kalian punya berapa jari kaki? Ya jari kaki kalian punya berapa? Ada 10 kan Berarti kalian tulis disitu 10 Nomor 2 We have the titik nose Nah karena jumlah hidung kita satu Berarti kalian tulis disitu 1 It is number Nah itu nomor apa dalam bahasa Inggris? 19 Nomor 4 No it is number 22 Nomor 22 Bahasa Inggrisnya 22 adalah There are the titik brooms Ada berapa jumlah Sapunya? Yes What number is this? This is number 28 Bahasa Inggris 28 adalah The number before 12 Before itu artinya sebelum Berarti sebelum angka 12 adalah angka 11 Berarti 11 bahasa Inggrisnya adalah The number after 8 is Nomor angka setelah 8 adalah angka 9 Berarti 9 bahasa Inggrisnya adalah 15 plus 20 15 ditambah 20 adalah 35 Bahasa Inggrisnya 35 adalah 17 minus 7 Is 17 dikurang 7 adalah 10 Berarti bahasa Inggrisnya 10 adalah Oke Lanjut lagi Nah ini jumlah-jumlah bendanya ini Jumlah bendanya ada berapa? Ada 6 oranges Berarti kalian tulis 6 bahasa Inggrisnya apa? Lalu pairsnya ada 6 juga Kalau yoyos ada 2 juga 62 Kalau bags itu ada 9 Kalau ice cream itu ada 12 Ya gak sih? Ya Kalau cups itu ada 5 Nanti tulisnya bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya ya Oranges Pairs Yo-yos Bags Ice cream Cups Oke Kerjakan 3 tugas itu Nonton videonya sampai habis ya Karena Bapak nyelaskannya dengan sangat rinci Oke I think that's it for today Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak nyelaskannya dengan sangat ramai Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.